Suasana Hari Raya Galungan ternyata tidak memberi banyak berkah bagi para pelaku penyeberangan menuju Nusa Penide, Lombongan maupun ke Nusa Peceningan. Pasalnya saat Hari Raya Lekali ini tidak terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Berbeda ketika Hari Raya Idul Fitri lalu, peningkatan jumlah penumpang sangat banyak. Kepala Syah Bandar Wilayah Kerja Sanur Iketut Surat Nataputra yang dikonfirmasi mengakui bila jumlah penyeberangan tidak terlalu ramai, kondisi sama seperti hari biasa atau normal. Disebutkan sejak penyajahan galungan pada Senin hingga Kamis ini, jumlah kapal yang berangkat rata-rata 30 kapal. Jumlah ini masih jauh bila dibandingkan saat sebelum COVID-19 melanda. Karena saat itu rata-rata per hari ada 54 kapal yang jalan, sedangkan jumlah penumpang yang menyeberang rata-rata 1.500 per hari, perbedaan per hari tidak terlalu tinggi. Hanya saat penyajahan ada 1.600-an penumpang. Bahkan saat perayaan galungan, jumlah penumpang hanya 800 orang. Penumpang pun didominasi oleh penumpang lokal yang pulang ke Nusa Penida. Surat Nata mengatakan khusus untuk wisatawan mancanegara Wisman kebanyakan berasal dari Australia, sehingga Wisman yang nyeberang pun tak ramai. Dirinya mengatakan untuk penumpang dari Asia masih belum ada. Sementara itu, dikarenakan gelombang cukup tinggi di depan gate Pelabuhan Sanur, beberapa penyeberangan dipindahkan ke pantai depan Mosium Lemayur. Asmara Putra Bali Post melaporkan.